Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas 3 contoh soal teori peluang Yang kemarin juga sudah dibagikan ke teman-teman semua Di kelas teori peluang Nah, soal yang pertama itu tentang sampel dan kejadian Soal kedua dan ketiga itu tentang probabilitas Nah, jadi kita akan coba bahas satu persatu contoh soal ini Kemudian nanti jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA Group ya Oke, kita akan masuk ke soal pertama Itu soal tentang sampel dan kejadian atau ruang sampel ya Oke, tentang ruang sampel Di sini teman-teman harus paham Yaitu di dalam ruang sampel, di setiap ruang sampel itu Di dalam ruang sampel Sampel itu pasti ada kejadian gitu ya Nah, ada kejadiannya seperti apa ya Itu yang ditanyakan, yang ingin dicari kejadian Seperti apa Contohnya misalnya Kalau kita punya mata dadu Mata dadu Mata dadu Dadu Kemudian kita lempar dadu tersebut Kita sudah tahu bahwa dadu itu punya 6 mata gitu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti anggap himpunannya adalah himpunan dadu Yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Kemudian kejadiannya Kalau ditanya misalnya Kejadian Angka munculnya Angka genap Misalnya anggap aja Kejadian A kecil Ini adalah angka genap Itu Berapa kejadiannya Apa saja berarti Kalau genap 2, 4, 6 Sebaliknya Misalnya B Kalau kita tanya Munculnya Angka ganjil Itu 1, 3, 5 Atau Yang ketiga Misalnya C Kejadian C Munculnya Bilangan prima Misalnya Kalau bilangan prima Yaitu 2, 3, 5 Misalnya seperti itu ya Contohnya Nah Di soal ini pun Sama kejadiannya Soalnya Membahas tentang Ruang sampel Dan di dalamnya Ada kejadian Ruang sampelnya Adalah 5 buah pingpong Anggap itu Sebagai himpunan A Yang terdiri dari Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Dan Angka 5 Pertanyaan pertamanya Pertamaan A Itu adalah Ada berapa cara Untuk menyusun Kelima bola pingpong Tersebut Agar didapat Angka genap Oke Pertanyaannya Kejadian Diperoleh Angka genap Menyusun Kelima bola Dari Himpunan yang ini Hingga tersusun Jadi angka genap Contoh disini Adalah 1, 5 2, 3, 4 Ini adalah Angka genap Kenapa disebut Angka genap? Karena Berakhiran Angka 4 Angka genap Angka genap dari sini Dari himpunan ini Adalah Angka 4 Dan Satu lagi Angka 2 Gitu ya Berarti Berapapun angka depannya Kalau belakangnya 4 dan 2 Dia akan Dikategorikan Menjadi bilangan Atau angka Dengan susunan genap Paham ya? Kalau ganjil Berarti kebalikannya Ada berapa cara Kalau ganjil Menyusunnya Di ujungnya Kalau ganjil Akan ada 3 cara 1 3 5 3 cara Sedangkan Jika ingin Menyusun Angka genap Ya belakangnya Angka genap Cuma ada 2 dan 4 Paham ya? Sampai sini ya Nah Jadi Menyelesaikan Soal-soal Statistik itu Kita harus paham Logika dasar Seperti apa? Yang dimaksud dengan soalnya Seperti apa? Ini bisa Bisa multitapsir Tapi Kalau kita paham Makan soalnya Misalnya disini Dikasih contoh Cara menyusunnya Seperti itu Gitu ya Nah 1 2 3 4 Misalnya Contohnya Seperti itu Nah Jadi Disini Teman-teman Bisa melihat Bahwa Oke Sekarang Pertanyaan pertama Adalah Ada berapa cara Untuk menyusun kelima Bola pingpong tersebut Akan didapat Angka genap Tadi angka genap Kita sudah tahu Maka Di kejadian ini Akan ada dua Kemungkinan Yaitu Semua angka Asumsinya Asumsi Angka Boleh Digunakan Lebih dari sekali Lebih dari Satu kali Asumsinya Si angkanya Boleh Digunakan Lebih dari Satu kali Artinya Disini Susunannya Misalnya Kalau kita bikin Susunan Gitu ya Susunan Gini Satu Dua Tiga Empat Dua Tiga Empat Lima Nah Susunannya Seperti ini Akan ada Lima angka Satu Dua Tiga Empat Lima Ini susunan ya Susunan angka pertama Angka kedua Ketiga Angka keempat Angka kelima Yang paling pentingnya Adalah Disusunan terakhir Ini Hanya Akan ada Dua cara Yaitu Kita hanya Boleh menggunakan Angka dua Dan empat Kenapa Angka genap Berakhiran dua Dan empat Dari Himpunan Ini semua Tadi Gitu ya Jadi Disini Berapa cara Yang bisa dilakukan Jika Asumsi Angkanya Boleh digunakan Lebih dari Satu kali Artinya Angka Satu Sampai Lima Itu Boleh digunakan Lebih dari Satu kali Nah Berarti kita Cek disini Di Urutan terakhir Disusunan terakhir Disini Disusunan terakhir Disini Kita hanya punya Dua cara Yaitu Angka dua Dan angka empat Sedangkan Disisanya Kan Boleh lebih dari Satu kali Berarti disini Boleh kelimanya Boleh kelimanya Boleh kelimanya Boleh kelimanya Nah Jadi Akan ada berapa cara Disini Boleh semua Boleh semua Dari Satu Sampai Lima Pun ini Pun ini Pun ini Jadi Akan ada berapa cara Caranya Akan ada Lima Kali lima Kali lima Kali lima Kali dua Total Silahkan Kalikan Satu ribu Dua ratus Lima puluh Cara Oke Itu asumsi pertama Asumsi pertama Jika kita Mengasumsikan Boleh digunakan Lebih dari Satu kali Gitu ya Nah Sekarang Kita Apa Cek Bagaimana Jika Asumsinya itu Angkanya Hanya boleh sekali Digunakan Nah Jika angka Hanya boleh sekali Digunakan Asumsi Angka Hanya Satu kali Digunakan Ini masih Untuk jawaban Yang Soal A ya Asumsi angka Satu kali digunakan Berarti sama caranya Kita buat Dulu Urutan lima kotak Empat lima Kemudian Sama juga Ini Di kotak terakhir Itu punya dua cara Yaitu angka dua Dan angka empat Gitu ya Berarti disini Akan ada Dua cara Nah Logikanya Jika Hanya Hanya boleh Satu kali Digunakan Maka kita akan Tarik mundur Kesini Cara mengerjakannya Asumsi Angka Hanya satu kali Digunakan Berarti Karena sudah digunakan Disini Di kotak ini Berarti Ini hanya punya Empat Kesempatan Karena apa Sudah terpakai Satu Satu angka Dimana Disini Satu angkanya Di kotak paling ujung Disini berarti Sudah terpakai dua Dimana dipakainya Disini Dan disini Disini Dan disini Berarti ini Tiga Ini Kekurangannya Sudah dipakai Tiga Ini kekurangannya Sudah dipakai Empat Berarti Sisa Satu Berarti Akan ada Berapa cara Ya Tinggal kita kalikan saja Satu Satu Kali dua Kali tiga Kali empat Kali dua Ada berapa cara Empat puluh Delapan Cara Menyusun Angka tersebut Nah Angka-angka seperti ini Banyak digunakan dimana sih Ya Kalau contohnya Bikin plat nomor Gitu ya Ada huruf Ada angka Di belakangnya Nah Asumsinya ya Satu kotak Tidak boleh ada Angka yang sama Gitu Misalnya Kecuali misalnya Depan sama belakangnya Berbedaan Akan ada berapa Pernah ngebayangin gak kalian Berapa juta motor Yang ada di Kota Bandung Contohnya Kemudian di Plat nomornya Akan ada yang sama Gitu ya Nah jadi Itulah salah satu Contoh Pemakaian Dari Apa Soal-soal Seperti ini Ruang sampel Oke Yang Jawaban A Sudah terjawab Sekarang kita Berpindah ke Pertanyaan yang B Pertanyaan B Ada berapa cara untuk menyusun Tiga bola Sehingga Didapatkan angka genap Sama Logikanya Sekarang Asumsi pertama Untuk yang B Untuk yang B Misalnya disini Asumsi Semua angka Boleh Digunakan Lebih dari satu kali Gimana Berarti sekarang Menyusun tiga angka Ya tiga angka Dibuatkan seperti ini saja ya Oke saya lupa disini Ada fitur Kalau gak salah Biar Enak dilihat Oh Kurang bagus Coba ya Oke Udah lah Biasa aja Oke Nah Tiga kotak Seperti ini Semua angka Boleh digunakan Untuk Menyusun Angka genap Oke Berarti genap Sama disini Cuman ada dua cara Yaitu Nilai Dua dan empat Dari kelima tersebut Berarti disini Dua cara Sebelumnya Ya lima Ya lima Sama seperti Yang tadi ya Berarti Berapa cara Lima kali lima Kali dua Sama dengan 25 kali dua Lima puluh Cara Sedangkan untuk Asumsi kedua Asumsi Yang angkanya Hanya boleh Satu kali dipakai Atau digunakan Atau digunakan Gitu ya Berarti Kita buat Tiga Ini Disini ada Dua cara Yaitu nilai Angka dua Dan angka empat Kemudian disini Ada empat Cara Karena sudah dipakai Disini satu Dan disini ada Tiga cara Karena sudah dipakai Disini satu Dan disini satu Berarti akan ada Berapa cara Tiga kali empat Kali Dua Sama dengan Dua belas Sali dua Dua puluh empat Cara Oke Soal Yang pertama Sudah Terselesaikan Solusinya Selanjutnya Kita akan lanjut Ke soal Yang kedua Oke Baik Kita akan Lanjutkan Sekarang Ke soal Nomor dua Nah Soal nomor dua Ini Cukup Tricky ya Tapi Kita harus Bisa Mengidentifikasi Masalahnya Terlebih dahulu Oke Baik Kita akan bahas Bersama-sama Soalnya Adalah Sebuah sistem Tree Dari tiga komponen Dengan susunan Seperti pada gambar Itu Komponen A Komponen B Dan Komponen C Nah Di sini Ketika komponen ini Disusun Berdasarkan Kalau kita punya Rangkaian Rangkaian listrik Nah rangkaian listrik Itu ada yang seri Ada yang paralel Nah kita bisa lihat Dasar dari soal ini Adalah Perhitungan Dasar Komponen listrik Seri dan paralel Nah itu Kita akan Coba Analogikan Ke Hubungan Antara Probabilitas Gitu ya Antara Probabilitas Dengan Apa Nilai Dimana Suatu Keadaan Baik Atau Baik di sini Berarti berfungsi Atau tidak berfungsi Fungsi Nah probabilitas Dengan nilai Dimana suatu Keadaan Baik atau Tidak berfungsi Berfungsi atau Tidak berfungsi Intinya Nah jadi Di sini Dilihat bahwa Angka di atas Setiap komponen Menunjukkan Probabilitas Komponen tersebut Berfungsi Artinya 0,6 0,9 0,7 Itu adalah Probabilitas Dimana Nilai dari Komponen itu Berfungsi Nah berarti Probabilitas A Berfungsi itu Adalah 0,6 Probabilitas B Berfungsi itu Adalah 0,9 Dan Probabilitas C Berfungsi itu Adalah 0,7 Nah ketiga Probabilitas Ini Kita akan Cek Dengan Pertanyaan Pertanyaan Probabilitas Yang lain Bagaimana Keterkaitannya Bagaimana Probabilitas Nilainya Jika kita Punya Suatu Kondisi Atau Keadaan Sistem Seperti ini Nah orang-orang TI itu Jelas harus Mengerti Permasalahan Secara Keseluruhan Secara Big picture Seperti apa Kemudian Kita Portrait Portrait Satu-satu Dari Setiap Komponen Tersebut Dari satu Sistem ini Jadi ada Komponen A nya Komponen B nya Dan komponen C nya Bagaimana Integrasi Antara A Dan B Kemudian A B dan C A dengan C Dan B dengan C Seperti itu ya Konsep sebuah sistem Jadi Ada saling Keterkaitan Antara satu Komponen Atau satu Entitas Dengan entitas Yang lain Disini ada Entitas A Entitas B Dan entitas C Gitu ya Nah setiap Entitas ini Punya Hubungan Punya Keterkaitan Apa Keterkaitannya Nah Keterkaitannya Adalah Disini Bisa kita Lihat bahwa A dan B Ini Itu Disusun Secara Paralel Jika kita Melihat komponen Listrik Sedangkan C disini Disusun Secara seri C disini A dan B Dan C disini Kaitan A dan B Dan C disini Disusun Secara Seri Nah Kalau Paralel Gimana sih Paralel itu Bekerja bersamaan Artinya Kita harus Menganalogikan Taitan Antara Satu komponen Dengan komponen Yang lain A dan B Itu Disusun Paralel Kalau Paralel itu Berarti Salah satu Jalan Atau Dua-duanya Harus Jalan Atau Seperti Apa Kemudian Seri itu Harus Seperti Apa Nah Gitu ya Jadi Disini Kita harus Paham Balik lagi Ke soal Disini Komponen A dan B Itu Bekerja secara Redundan Jika salah satu Rusak Sistem tetap Masih dapat Bekerja Artinya A dan B Jika salah satu Rusak Selama C berfungsi Ini sistem Masih bisa Bekerja Jadi A dan B Disini Akan saling Mendukung Paralel Disini Berarti Dia untuk Paralel Atau A atau B Salah satunya Bekerja Maka Sistem itu Akan berfungsi Selama Si C Ini berfungsi Artinya C harus Harus Berfungsi Jika sistemnya Ingin berfungsi Tapi Kalau A dan B Disini Dia Salah satu Bekerja saja Maka Sistem akan Tetap Berfungsi Nah Kita akan Menerjemahkan Pengertian itu Berarti Jika dia Disusun paralel Salah satu Bisa berfungsi Berarti itu Kaitannya adalah Gabungan Itu ya Jadi Disebut sebagai Paralel itu Sebut sebagai Gabungan Dan seri itu Disebut sebagai Irisan Seri itu Sebagai Irisan Karena Irisan itu Harus dua-duanya Berfungsi Artinya A dan C Harus berfungsi Atau B dan C Harus berfungsi Gitu ya Jadi Dengan Logika tadi Kita sudah Mengidentifikasi Dan menerjemahkan Dari Pengertian Dari sistem ini Nah Kita akan Menjawab Pertanyaan A Pertanyaannya adalah Berapa Probabilitas Pada satu Maaf ini Bukan tutup ya Tapi titik Waktu tertentu Tersebut Sistem Bekerja Dengan Baik Artinya Kalau sistem Bekerja Dengan Baik Tadi itu Salah satu Sistem Maaf Salah satu Komponen Bekerja Di sini A misalnya Bekerja B tidak Bekerja C Bekerja Itu sistem Berjalan Dengan Baik Berarti Kita harus Terjemahkan Berapa Probabilitas Pada satu Waktu tertentu Titik Waktu tertentu Sistem Bekerja Dengan Baik Artinya Probabilitasnya Kita terjemahkan A Atau B Bekerja Dengan Baik Beririsan Dengan C Yang Bekerja Dengan Baik Maaf Ini Dengan Probabilitas C Di sini Ya Gitu Jadi Probabilitas Di mana A Dan B Ini Harus Salah Satunya Bekerja Dengan Baik Dan Beririsan Dengan C Nah Kita A Dan B Di sini Tadi Paralel Sedangkan C Di sini Adalah Seri Dari A Dan B Gitu Ya Nah Makanya Sekarang Kita Akan Coba Terjemahkan Pengertian Dari Probabilitas Di mana Sistem Bekerja Dengan Baik Ini Adalah Probabilitas Sistem 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 Bekerja Dengan Baik Nah Sekarang Kita akan terjemahkan Probabilitas Sistem Bekerja Dengan Baik Artinya Nilai Yang di Atas Ini Tadi Adalah Nilai Yang berfungsi Dengan Baik Nah Nilai Probabilitas A 0,6 0,6 Probabilitas B 0,9 Probabilitas C 0,7 Nah Probabilitas Bekerja Dengan Baik Itu Sistem Bekerja Dengan Baik Salah Satu Dari A Dan B Itu Rusak Tapi C Jalan Berarti Dia Akan Berfungsi Dengan Baik Maka Kita Akan Terjemahkan Probabilitas Itu Berarti Probabilitas Baik Itu 1 Minus Rusak Probabilitasnya Probabilitas Dari A Yang rusak Ber Irisan Dengan B Yang rusak A Yang rusak Beririsan Dengan B Yang rusak Kemudian Disini Dikurangi Dengan Probabilitas C Yang baik Maaf Dikurangi Dikali Dikali Probabilitas C Yang baik Artinya Disini Karena Salah Satu Sistemnya Itu Rusak Beririsan Satu Atau Dua Mana yang rusak Probabilitasnya Berapa Dikali Probabilitas Baik Dari C Kita Akan Maka Disini Probabilitas Rusak Probabilitas Rusak Sistem Bekerja Tidak Baik Artinya Rusak Maka Satu Dikurangi Rusak Maka Hasilnya Akan Baik Probabilitasnya Karena Probabilitas Itu Penilainya Harus Satu Rusak Ditambah Baik Harus Sama Dengan Satu Probabilitas Rusak Berapa Probabilitas Baik Berapa Itu Harus Sama Dengan Satu Nah Berarti Kita Akan Terjemahkan Satu Minus Probabilitas A Irisan B Berarti Disini Probabilitas A Irisan B Adalah Probabilitas A Yang Rusak A Yang Baik Adalah 0,6 Berarti A Yang Rusak Adalah Satu Minus 0,6 Berarti 0,4 Dikali Probabilitas B Yang Rusak B Yang Rusak B Yang Baik 0,9 Berarti Yang Baik Adalah 0,1 Yang Rusak 0,1 Yang Rusak 0,1 Kemudian Dikali Probabilitas C Yang Baik Disini C Bukan Lawanannya Probabilitas Yang Baik Disini Berarti 0,7 Berarti Nilainya Adalah 1 Dikurangi 0,4 Dikali 0,1 0,04 Dikali 0,7 Berarti 0,96 Dikali 0,7 Berarti Coba Dikaliin Dulu Pakai Kalkulator Nilainya Adalah 0,672 Berarti Jadi Probabilitas Disini Sistem Bekerja Dengan Baik Jadi Probabilitas Sistem Bekerja Dengan Baik Adalah 0,672 Soal Nomor A Sudah Kita Pecahkan Ini Soal Untuk Yang A Sekarang Soal Yang Untuk B Nah Soal Yang Untuk B Jika Pada Titik Waktu Tertentu Tersebut Diketahui Sistem Bekerja Dengan Baik Berapa Probabilitas Sistem Bekerja Dengan Baik Probabilitas Sistem Bekerja Dengan Baik Sama Dengan 0,672 Dari Soal Nomor A Dari Jawaban Soal A Ini Dari Sini Nilainya Sistem Bekerja Dengan Baik 0,672 Nah Berapa Probabilitas Ternyata Komponen A Rusak Nah Pertanyaannya Berarti Berapa Probabilitas Komponen A Rusak Probabilitas Komponen A Rusak Maka Kita harus Terjemahkan Probabilitas Komponen A Rusak Sama Dengan Probabilitas Kita Terjemahkan Probabilitas Dimana A Rusak Beririsan Dengan B Kemudian Beririsan Dengan C Dibandingkan Dengan Probabilitas Yang Baik Dari Ini Probabilitas Yang Baik 0,672 Itu ya Probabilitas Yang Baik Dari Soal Yang A Dimana Probabilitas Bekerja Dengan Baik Maka Kita Terjemahkan Kita Hitung Sekarang Probabilitas A 0,4 Dari mana 0,4 Tadi Baiknya Itu 0,6 Di sini Probabilitas A Baik Probabilitas A Itu 0,6 Berarti Lawannya A 1 Minus 0,6 Saya Saya Ulang Ulangi Lagi Biar Kalian Paham 0,4 Maka Disini Probabilitas A Baik Itu 0,6 Maka Kalau A Rusak 0,4 Dikali Probabilitas B Baik 0,9 Dikali Lagi Probabilitas C 0,7 Dibagi 0,672 Maka Nilainya Dikalikan Nah Didapat 0,375 Probabilitas Komponen A Rusak Adalah 0,375 Harus Dibuat Kesimpulannya Kalau soal Yang kayak Gini Jadi Probabilitas Komponen A Rusak Pada Sistem Pada Saat Sistem Bekerja Dengan Baik Adalah 0,375 Kalau ada Pertanyaan Lagi Bagaimana Pada Satu Titik Waktu Tertentu Komponen B Yang Rusak Berapa Probabilitas Komponen B Itu Akan Rusak Berarti Probabilitas Saya Buat Disini Probabilitas Dimana Komponen A Baik Berilisan Dengan Komponen B Rusak Berilisan Dengan Komponen C Rusak Dibandingkan Dengan Komponen Baik Komponen Baik Itu Tadi Apa Komponen Baik Itu Adalah Probabilitas Dimana A Atau B Berjalan Dengan Baik Dengan C Yang Harus Baik Artinya Nilainya Yang Ini 0,672 Yang Bawah Itu Dicari Yang Ini Dikali Diporo Nanti Komponen A Maaf Komponen B Yang Rusak Berapa Probabilitas Oke Itu Untuk Soal Nomor 2 Jika ada Pertanyaan Nanti Bisa Disampaikan Di kolom Komentar Atau Di WA Grup Kelas Terima kasih Saya tutup Untuk soal Nomor 2 Nanti Selanjutnya Kita akan Lanjut Ke soal Nomor 3 Oke Baik Kita akan Masuk Ke soal Nomor 3 Soal Nomor 3 Itu Tentang Distribusi Disini Oke Disitu PDF Mungkin Teman-teman Sudah Baca Di Materi Slide Yang Saya Buat Dan Sudah Saya Bagikan PDF Itu Adalah Singkatan Dari Probability Density Function PDF Disini Jadi Kita akan Mencari Probabilitas Distribusi Distribusinya Disini Adalah Yang Sifatnya Continue Oke Nah Disini Katanya Disebutkan Bahwa PDF Waktu tempuh Angkot Dari Kalapa Ke Ledeng Berbentuk Segitiga Sama Kaki Oke Kita akan Buat dulu Segitiga Sama Kaki Saya Coba Zoom Dulu Segitiga Sama Kaki Oke Kurang Bagus Coba Oke Better Nah Anggap Ini Segitiga Sama Kaki Nah Jika Waktu Tempuh Yang Mungkin Minimal Kalau Segitiga Sama Kaki Ini Gini Ya Jika Waktu Tempuh Yang Mungkin Minimal Adalah 45 Menit Berarti Minimum Waktu Tempuh Nya Anggap Disini A Minimum Nya Itu 45 Menit Dan Maksimalnya Berarti Titik Paling Ujung Ya Maksimalnya Anggap B Disini Adalah 90 Menit Berarti Kita Punya Titik C Disini Sebagai Tengah Tengah Berapa Tengah 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 Berarti 45 Dibagi 2 22 Setengah Berarti 22 Setengah Ditambah 45 Setengah Berarti Titik C Disini Adalah 67 Setengah Gitu Ya 67 Setengah Berarti 67 Setengah Disini Kita Harus Melihat Pertanyaannya Adalah Disini Berapa Probabilitas Sebuah Angkot Yang Berangkat Dari Kalapak Pada Pukul 7 Katanya Probabilitas Probabilitas Sebuah Angkot Dari Pukul 7 0 7 0 0 Yang Tiba Dicaringin Sebelum Pukul 8 Artinya 0 8 0 Rangenya Antara 0 7 Sampai 0 8 Minimumnya 45 Menit Maksimumnya 90 Menit Probabilitas 0 7 0 8 Berarti Probabilitas Berapa Ini Probabilitas 60 Menit Gitu Ya Probabilitas 60 Menit Berarti Yang ditanya Probabilitas X Sama Dengan 60 Berapa Probabilitasnya Nah Disini Berarti Pakai rumus Saja Langsung Pakai rumus Ini Berarti Disini FX Sama Dengan 2 Karena Segitiga Dikali X Minus A Per B Minus A Dikali C Minus A Gitu Ya Paham Paham gak Ini Ini rumus Segitiga Sama Kaki Setengah Kali Alah Sekali Tinggi Gitu Nah Jadi Disini Rumusnya Mirip Rumus Segitiga Sama Kaki Jadi X Dikurangi A Kita akan Cari X Berapa Dikurangi A Itu Itu ya Probabilitasnya Berapa Gitu kan Nah Jadi Kita akan Coba Hitung Sekarang 2 Dikali X Nya Tadi 60 Minus A Nya Tadi 45 Dibagi B Minus A B Minus A Nya 90 Min 45 Dikali C Minus A 67 5 Dikurangi 45 Berarti 2 Dikali 25 Dibagi 45 Dikali 22,5 Berarti berapa tuh 50 Dibagi Saya harus pakai kalkulator dulu 45 Dikali 22,5 45 Dikali 22,5 10.000 125 Ini kali ya Berarti 50 Dibagi 10.125 0,00 0,00 0,00 0,005 Bener ya 0,05 Oke 52 Kali 25 Iya 90 Kurangin 45 45 Betul Coba Coba Cek lagi Bener gak 0,05 Nilainya Nah jadi Probabilitas Dia akan Sampai Pada Range Waktu Satu jam Itu P60 Menit Tepat 60 Menit Disitu Adalah 0,05 Gitu ya Oke Jika ada pertanyaan Jika ada komentar Silahkan disampaikan Kalau ada Salah-salah Perhitungan Tapi konsepnya Seperti ini ya Ini pakai rumus Ini pakai rumus Jadi Ini konsepnya saja Kalian harus paham Kita Menerjemahkan Dari persoalan ini Oke Baik Itu Pembahasan Soal nomor 3 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh